Pemirsa selain memberi angpau, ada juga seni dan tradisi yang ada pada saat perayaan Tahun Baru Iblek, yaitu mendulis Sajak Bait Ganda. Dan biasanya ditempel di setiap rumah warga untuk mengucapkan selamat tinggal kepada yang lama dan menyambut Tahun Yang Baru. Menempel Sajak Bait Ganda atau Cuan Lien adalah kebiasaan rakyat tradisional pada Tahun Baru Iblek. Setiap rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan menempelkan Sajak Bait Ganda untuk mengucapkan selamat tinggal kepada yang lama dan menyambut Yang Baru. Hal itu dilakukan untuk menantikan dan menghabiskan malam Tahun Baru dengan damai. Kebiasaan menempelkan Sajak Bait Ganda di Tahun Baru terkait dengan jimat persik Tiongkok kuno untuk mengusir hantu dan roh jahat. Hal itu dilakukan karena orang dahulu percaya bahwa penyakit dan bencana manusia disebabkan oleh hantu dan roh jahat. Untuk mengusir roh jahat, tanda-tanda kayu persik dengan nama-nama dewa digantung di kedua sisi pintu. Setelah itu baru diganti dengan menempelkan kertas merah. Oleh karena itu, menulis Sajak Bait Ganda di atas kertas merah tidak hanya berarti pesta, tetapi juga berfungsi untuk mengusir roh jahat. Ini menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Oleh karena itu, artinya kehidupan sudah bertanya, tetapi mereka akan mengusir roh jahat, Setelah menerima kasih telah menerima kasih telah di antara. Sajak Bait Ganda memiliki sejarah lebih dari seribu tahun dan merupakan simbol tradisi budaya bangsa Tionghoa. Setiap tahun baru Imlek, orang akan menempelkan Sajak Bait Ganda di depan gerbang untuk menyambut harapan kekayaan ke depannya. Sajak Bait Ganda terbagi menjadi bait atas, bait bawah, dan bait horizontal. Jika bait horizontal ditulis dari kanan ke kiri, maka bait atas akan ditempel di sisi kanan. Jika sebaliknya, maka bait atas ditempel di sebelah kiri. Sajak Bait Ganda kaya dengan konten dan makna yang dalam. Sajak Bait Ganda berwarna merah mengungkapkan harapan orang-orang untuk tahun baru dalam bentuk kata-kata sederhana, berisi warisan budaya Tiongkok yang mendalam dan merupakan harta budaya Tiongkok. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!